Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sebuah semuanya selamat datang kembali di channel berbagi ilmu channel yang membahas tentang tutorial dan trik-trik seputar teknik nah di video kali ini teman-teman saya akan membahas perbedaan antara saklar tunggal biasa dengan saklar hotel teman-teman nah di video yang pernah saya upload yang video cara merakit saklar manual otomatis untuk pompa air itu ada yang bertanya Kak Bagaimana jika saklarnya diganti dengan saklar saklar engkel biasa nah jawabnya tidak bisa ya teman-teman karena yang pernah video yang pernah saya update itu menggunakan saklar hotel ini sedangkan dia bertanya apakah bisa diganti dengan saklar biasa ini nah di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana fungsi saklar ini dan perbedaannya tapi sebelumnya sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan silahkan subscribe like videonya jika teman-teman suka dan jangan lupa share ke teman-teman supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang informasinya nah langsung saja ke pembahasan nah disini saya sudah mempunyai dua buah saklar yang sebelah kiri ini saklar engkel biasa yang sebelah kanan ini saklar hotel sebenarnya sama fungsinya nah intinya untuk saklar pemutus ya saklar itu pemutus dan penyambung arus nah tetapi ada sedikit perbedaan jika disaklar hotel ini bisa digunakan untuk saklar dua arah kalau saklar yang sebelah kiri ini saklar engkel biasa itu hanya fungsinya untuk memutus dan menyambung arus nah kalau secara fisik sebenarnya sama saja teman-teman nah disini ada perbedaannya teman-teman jika saklar biasa ini jika kita matikan seperti ini dia fungsinya hanya memutus antara lubang yang atas ini dengan yang bawah ini tetapi jika saklar hotel hotel atau saklar dua arah dia mempunyai dua fungsi nah dia bisa menyalakannya bisa kesini dan bisa kesini nah disini kalau saklar hotel ada nomornya di sini ya teman-teman ini 0 atau inputnya lalu ada nomor satu dan tiga nah ini jika nomor tiga ini berarti ke atas ini menyala kalau kita masukkan ke nomor satu ini dia akan ke bawah sini nah untuk lebih jelasnya saya akan langsung mempraktekkan teman-teman supaya teman-teman bisa lebih jelas langsung saya praktekkan dengan menggunakan dua buah lampu saya persiapkan terlebih dahulu nah disini teman-teman saya sudah mempersiapkan untuk alat-alatnya yang kita akan uji dengan dua buah lampu ini dua buah boklam ini untuk yang kabel hitam ini inputan dari PLN ya teman-teman teman-teman untuk kabel warna hitam ini netral untuk yang merah ini arusnya teman-teman disini saya menyambung ke warna kuning supaya lebih mudah nanti memahaminya teman-teman lalu kabel warna merah ini dua ini untuk output ke arah lampunya nah disini yang pertama kita pergunakan yang sebelah kanak kiri ini ini saklar biasa teman-teman nah disini ada ada sedikit perbedaannya ada kayak tonjolannya sedikit nah ini yang saklar biasa saklar biasa ini fungsinya hanya memutus arus walaupun disini ada empat lubang teman-teman bisa terlihat tapi saklarnya ini hanya fungsinya untuk memutus dan menyambung arus langsung saja kita praktekkan teman-teman apakah benar ini fungsinya hanya untuk memutus dan menyambung arus nah disini kita langsung saja masukkan untuk inputnya teman-teman disini bebas kalau saklar biasa ini mau yang atas ini atau yang bawah ini itu sama saja nah kita saya disini memasukkan yang bawah kita ambil yang bawah oke lalu ini yang sebelah sini lalu yang satunya sebelah sini teman-teman oke seperti ini bisa terlihat ya teman-teman oke saya akan nyalakan inputan dari PLN nya oke sudah saya nyalakan kita tes terlebih dahulu nah sudah menyala teman-teman oke nah kita akan coba nyalakan maka lampu ini akan menyala secara bersamaan karena fungsi dari saklar ini hanya untuk memutus dan menyambung arus nah bisa dipahami ya untuk saklar engkel ini saklar engkel maksudnya saklar satu ya teman-teman satu saklar kalau saklar double berarti dua disini nah ini fungsinya hanya untuk memutus dan menyambung arus ya bisa dipahami teman-teman ya nah sekarang kita pergunakan atau kita uji yang saklar hotel ini kita matikan dulu saya matikan inputan dari PLN nya oke saya akan lepas kita akan menguji untuk saklar yang hotel apakah ada perbedaan oke saya taruh disini lalu untuk saklar yang hotel nah perhatikan teman-teman ya disini sedikit berbeda disini ada nomor 0 ya teman-teman ini satu dan tiga kalau tiga ini berarti nyalanya ke atas kalau yang satu ini ke bawah nanti jika kita masukkan ke sini untuk outputnya kabel merah ini maka dia akan bergantian nyalanya langsung saja kita praktekkan untuk kabel inputan dari PLN nya ke 0 kalau 0 ini bebas teman-teman mau yang slot yang ini atau yang ini sama saja disini saya memasukkan yang sini oke lalu untuk nomor tiga yang sebelah kanan ini teman-teman ini nomor tiga oke bisa terlihat seperti ini wiringnya oke sekarang kita nyalakan untuk inputan dari PLN nya nah dia akan menyala yang sebelah kiri kenapa yang menyala sebelah kiri karena ini fungsinya saklar hotel dia bergantian nyalanya jika kita naikkan saklar ini maka yang menyala akan sebelah kanan ini yang sebelah kiri akan mati nah disitu perbedaannya antara saklar hotel ini dengan saklar engkel biasa teman-teman nah dia bisa menyala bergantian jikalau saklar engkel ini saklar biasa dia fungsinya hanya untuk memutus arus dan menyambung arus saja tetapi saklar hotel ini bisa kita fungsikan seperti saklar engkel ini nah tinggal kita ingin menyalakannya ke bawah sini atau ke atas sini kalau yang ada tanda hitamnya ini nomor tiga yang di saklar saya ini kalau yang nyalanya ke bawah sini itu yang nomor satu coba kita tukar ya teman-teman kita praktekan ini saya matikan dulu untuk inputan dari PLN nya saya akan gabungkan teman-teman saya akan gabungkan yang nomor satu tadi nah yang nomor satu ini dengan yang nomor tiga ini putus oke disini saya gabungkan di nomor tiga ini teman-teman oke coba saya nyalakan ya teman-teman kita nyalakan saklarnya nah dia akan menyala kalau kita matikan tinggal kita turunkan ke bawah nah fungsi saklar hotel ini bisa kita fungsikan seperti saklar biasa tapi jangan sampai terkutukar ya teman-teman untuk saklar hotel tadi eh inputannya di nomor 0 teman-teman nah disini nomor 0 ini nah jadi saklar hotel ini bisa kita fungsikan sebagai saklar dua arah bisa juga kita fungsikan sebagai saklar pemutus biasa sama seperti saklar nah bagaimana teman-teman cukup jelas kan eh penjelasannya jika teman-teman ada pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar eh semoga videonya bermanfaat jangan lupa like subscribe comment dan share ke teman-teman supaya lebih banyak lagi yang mendapat informasi sampai jumpa di video selanjutnya selamat datang 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 di video selanjutnya Terima kasih.